Assalamualaikum, apa khabar anda semua? Bersama saya lagi, Nazir bin Abdullah Pada perkongsian kali ini, saya akan kongsikan kepada anda Bagaimana cara kita merimbunkan pokok bunga kertas yang berbatang besar Di dalam pot yang kecil Baiklah teman-teman ya, sekiranya anda ingin mengetahui Apakah cara yang saya akan kongsikan kepada anda dalam perkongsian saya ini Pastikan anda terus mengikuti perkongsian saya ini dari mula hingga selesai Oke, jom kita teruskan Oke, baiklah teman-teman ya, seperti biasa teman-teman Untuk perkongsian pada kali ini, saya lagi fokus kepada perkongsian dengan pokok bunga kertas ya teman Saya tunjukkan khas perkongsian ini kepada anda ya Anda seorang peminat pokok bunga kertas Di mana dalam perkongsian ini, saya akan kongsikan kepada anda Bagaimana kita merimbunkan pokok bunga kertas kita yang berbatang besar Di dalam pot yang besar kecil Oke, sudah pasti anda tertanya-tanyakan bagaimanakah kita boleh menumburkan pokok bunga kertas yang berbatang besar Tetapi kita tanam di dalam pot yang besar kecil Oke, baiklah teman-teman ya Seperti biasa teman-teman, saya akan bincang kepada anda secara santai-santai saja, secara bareng-bareng saja ya Oke, kita teruskan dengan perkongsian ini Yang pertama sekali teman-teman, apa yang penting di sini adalah Pastikan anda menggunakan media tanam yang sesuai Ingat ya teman-teman, pokok bunga kertas adalah merupakan satu jenis pokok Yang memerlukan media tanam yang tepat, sesuai dan betul untuk kita menanam Ataupun menyuburkan Oke, untuk perkongsian kali ini Saya cadangkan kepada anda untuk menggunakan kotoran haiwan Yang sudah lama ya, sudah diproses lama Ingat kotoran kena kawan Oke, dan ditampur dengan kompos Kompos juga pun sudah lama, oke Yang sudah diproses lama, oke Paling minimal pun 6 bulan Lebih lama 1 tahun atau 2 tahun lagi, baik Oke, lepas itu teman-teman, apa yang anda boleh lakukan ya dengan media tanam ini tadi ya teman-teman Anda campurkan kedua-dua bahan tadi Menjadi satu media tanam yang sangat subur dan sesuai Untuk merimbunkan pokok bunga kertas anda yang berbatang besar di dalam pot yang kecil Oke, itu langkah yang pertama yang perlu anda lakukan Kemudian teman-teman, apa yang anda perlu lakukan Oke, langkah yang kedua adalah teman-teman, apa yang anda perlu lakukan sekarang adalah Anda ambil pokok bunga kertas anda yang anda tanam di dalam pot itu ya Anda keluarkan sedikit media tanam yang lama di dalam pot itu Lebih kurang dalam 30% macam itu Media tanam dalam dia, media tanam yang ada di dalam pot ataupun pasu itu Keluarkan, buang Oke, boleh dikatakan sebagai buang, keluar ya Gali-gali keluar, buang 30% daripada jumlah media tanam yang ada di dalam pot itu Oke, itu yang langkah kedua Oke, kemudian teman-teman, apa yang anda perlu lakukan ya Yang ketiga, anda masukkan media tanam yang baru tadi Yang terdiri pada Apa namanya tadi? Kotoran hewan yang sudah lama diposes Dan ditambah dengan kompos juga yang sudah lama diposes Kita masukkan media tanam tadi ke dalam pot Tempat anda meninam pokok bunga kertas tadi, oke Yang anda telah buang lebih kurang 30% tadi di mana Anda masukkan ke dalam itu Media tanam baru tadi, oke masukkan ke dalam itu Lepas itu padat-padatkan Apabila anda selesai memadatkan, kemudian anda siram dengan air Biar basah 100% ya Yang terdiri pada mana Pastikan basah 100% Kenapa kita tidak membuang Mengeluarkan keseluruhan daripada media tanam Yang terdiri pada mana Ini adalah bertujuan untuk mengelakkan stres berlaku kepada Agar pokok bunga kertas kita Karena di sini kita bukan untuk mengganti media tanam baru ya Di sini adalah apa yang kita lakukan ya Kita hanya membantu menyuburkan Pokok bunga kertas kita yang berbatang besar Yang kita tanam di dalam pot yang kecil Itu adalah tujuan Tujuannya bukan di sini tujuan kita untuk Membuang ataupun mengganti semua media tanam yang ada dalam pot sejuk Ini adalah sebagai satu cara yang kita boleh lakukan Apabila kita ingin merimbunkan pokok bunga kertas kita yang berbatang besar Ingat ya teman, berbatang besar Tapi kita tanam di dalam pot yang besar sekecil Ini adalah perkara yang anda boleh lakukan ya teman Sekiranya anda ada menanam pokok bunga kertas yang berbatang besar Yang mempunyai saiz batang besar Tetapi ditanam di dalam pot yang besar kecil Lepas tu teman, apabila anda sudah selesai Tambahkan dengan media baru tadi Lepas tu siram dengan ayam Biar basah sepatu-batas ya Lepas tu anda payah anda lakukan ya teman Anda letakkan Okey, letakkan Pokok bunga kertas yang anda baru Tambah media baru tadi ya teman Di tempat yang lapang dia terbuka Okey, ini adalah Untuk mempercepatkan proses Dan tu penyatuan Penyatuan media tanam baru tadi ya teman Dengan media tanam lama tadi Dan akan ingin membantu ya Membantu pokok bunga kertas anda Akan menjadi subur InsyaAllah Yang mana letakkan di tempat ruang Yang terbuka luas Ruang ini adalah untuk Pokok bunga kertas anda Mendapatkan pacaran cahaya matahari yang cukup Kerana pokok bunga kertas ini ya teman Merupakan satu jenis Satas salah satu jenis pokok Yang sangat memerlukan cahaya matahari Untuk membantu proses penyuburannya Okey, lepas itu teman Apa yang anda lakukan ya Anda hanya perlu menanti Pokok bunga kertas anda Akan hidup dalam keadaan subur dan sehat Setelah anda melakukan Perkara-perkara tadi Okey, macam mana teman Boleh ikut tak? Mudah saja kan? Okey, baiklah teman-teman Saya rasa cukup sampai setakat ini dulu Untuk perkongsian saya pada kali ini ya Semoga manfaat Dalam proses seringkas Okey Tim, bagi anda Sekurang-kurangnya anda sudah mengetahui Bagaimana ke anda Boleh lakukan Apabila anda menenam pokok bunga kertas Yang besar sebab batang besar Tetapi tidak di dalam pot yang kecil Okey Baiklah teman-teman Seperti biasa teman-teman Sekiranya anda merasakan perkongsian Daripada saya Pada kali ini Bermanfaat untuk anda Terutamanya anda Seorang peminat pokok bunga kertas Sila klik tombol subscribe Dan tekan tombol loceng Supaya anda Menjadi orang yang pertama sekali Akan dapat mengikuti Perkongsian-perkongsian terbaru Daripada channel ini Iaitu channel Nazai Abdul Abdullah Di mana channel ini Membincangkan berkaitan alam Pembunsaian Dan pokok bunga kertas Merupakan Satu jenis pokok Yang boleh kita Jadikan sebagian Bahan bonsai Dan sebuah bonsai Yang cantik Menarik Dan menilai tinggi Oke Bagi anda ya teman-teman Yang masih lagi belum subscribe Silalah subscribe Karena subscribe Dengan gratis Gampang dan mudah Bagi kita sama-sama Berkongsikan ilmu yang memfaat Insya Allah Kita juga akan mendapat Mampuannya nanti Oke Tonton sampai habis teman-teman Jangan tonton setengah-setengah ya Pastikan anda tonton Dari mula sampai selesai Baru anda boleh memahami Apa yang saya kongsikan Kepada anda Oke teman-teman Sekiranya anda Punya pertanyaan Ataupun cadangan ya teman-teman Sila tuliskan komen ya Insya Allah Saya akan menjawab pertanyaan anda Baiklah teman-teman Seperti biasa teman-teman Sebelum saya menghiri Perkongsian saya pada kali ini Mari kita sama-sama Berselamat kepada kakak-kakak kita Muhammad SAW Mudah-mudahan kita akan mendapat Sesuanya Dari mula Sampai rajin kita berselamat Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Wa ala alihi wa sabihi Wa barik wa salim Baiklah teman-teman Cukup sampai setakat ini dahulu Perkongsian daripada saya Mudah-mudahan manfaat Salam satu bi Salam unzai Assalamualaikum Bye bye